Sekolah Al-Quran atau dikenal dengan Lembaga Kiratuna Putra di Pondok Santren Salafiyah Safiyah Sukorojo Situ Bondo yang pembelajarannya dilaksanakan pada malam hari. Lembaga Kiratuna Putra merupakan sekolah Al-Quran yang pembelajarannya dengan sistem pembelajaran di dalam kelas dan dilaksanakan pada malam hari. Jadwal masuk Kiratuna Putra ada 5 malam selama 1 minggu. Pembelajaran di Kiratuna Putra ini ada 2 model yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah tentang metode, disitu yang dikenal dengan Menhanul Quran yang dimiliki oleh Pondok Pesantren dan itu pelaksanaannya 2 malam, yaitu malam Rabu dan malam Kamis. Kemudian di dalam pembelajaran Al-Quran, maka ditekannya bagaimana siswa mampu mempraktekan bacaan sesuai dengan ilmu tajwid yang telah dipelajari oleh para santri khususnya Lembaga Kiratuna itu. Proses pembelajaran dilaksanakan sebagai mana pembelajaran di dalam kelas seperti penyampaian materi kemudian dipraktekan oleh para siswa Kiratuna. Lembaga pendidikan Kiratuna merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah namun bidang pendidikan. Yang lembaga tersebut adalah dikelola khusus untuk menangani pendidikan Al-Quran, Walaupun termasuk dalam kategori lembaga pendidikan non-formal, tapi penanganannya dikelola secara formal, yaitu dipraktekan. Lembaga pendidikan Al-Quran Mengelola pendidikan Al-Quran dengan metode yang pertama yaitu metode-metodologi yang dibikin sendiri oleh Gaya Hadirah dan Ahmad Azzaim, Yaitu yang diberi nama dengan metode Man-Halul-Quran. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyampaian Al-Quran disampaikan tiga malam, sedangkan metode Man-Halul-Quran disampaikan dua malam. Itu pendidikan Al-Quran yang dikelola oleh lembaga Kiratuna. Saya dari Jangkar, Situbondo, nama saya Rihanul Yakin, saya senang belajar di Kiratuna, ustadnya sabar dan keren. Saya Nasrul Wildan dari Kalipura, Banyuangi, belajar di Kiratuna, ingin memperdalam ilmu Al-Quran agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.